Sebelum perkulihan kita mulai, kita berdoa dulu Senang sekali hari ini saya bisa ketemu lagi sama mahasiswa kelas pengantar ilmu hukum Setelah satu minggu kita tidak berjumpa karena pekan UTS, akhirnya bisa ketemu lagi Pertama-tama kita panjatkan dulu puja dan puji kita kehadirat Allah SWT Dengan rasa syukur yang berlimpah ruah Sebab pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan Berupa kemampuan dan kemauan juga sehingga bisa hadir di kelas ini Juga kita berdoa mudah-mudahan sinyalnya tetap lancar sampai akhir perkuliahan Dan juga tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam hormat kita Kepada satu-satunya manusia terbaik di muka bumi Yang satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti ahlak dan perilakunya Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Allah Muhammad SAW Juga keluarga dan para sahabat beliau Perlu saya ingatkan kembali Rasa syukur ini harus betul-betul kita Kita sampaikan hanya kepada Allah SWT Karena seperti Sabda Rasulullah SAW Saya lupa ayatnya ya Bahwa umatku itu berada Umatku disebut sebagai orang yang kaya raya Apabila dia pertama Mempunyai makanan pada hari itu Yang kedua badannya sehat pada hari itu Dan yang ketiga Dia mempunyai tempat bernaung pada hari itu Jadi kalau kita punya tiga ini Itu menurut Rasulullah kita kaya raya Hari ini kita akan Selamat datang bagi yang baru join Tolong diingatkan nanti kalau ada yang join lagi Hari ini kita akan membahas Tentang reformasi hukum Para pakar Para pakar hukum Berbeda pendapat Tentang Kapan dimulainya reformasi hukum di Indonesia Sebagian pakar berpendapat bahwa Reformasi hukum di Indonesia itu Dimulai sejak Indonesia merdeka Karena sejak Indonesia merdeka Barulah Indonesia mempunyai Kedaulatan untuk mengatur diri sendiri Sebagian pakar hukum yang lain berpendapat Bahwa reformasi hukum di Indonesia Itu dimulai tahun 1998 Kita remind kembali Tahun 1998 ini Adalah tahun yang bersejarah Di Indonesia Dari segimanapun ya Dari segi perekonomian Sosial budaya Dan terutama Ketatanegaraan Indonesia Dimana untuk yang pertama kalinya Setelah 32 tahun Menjadi presiden Bapak Soeharto Kemudian Lengser ya Lengser mengundurkan diri Setelah pak harto lengser Kemudian Terjadilah reformasi hukum Besar-besaran di Indonesia Termasuk Pertama kali Indonesia Mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 Yang sebelumnya UUD 45 itu Selama 32 tahun Tidak pernah diamandemen Sehingga Banyak pakar hukum Yang Berseloroh Undang-Undang Dasar 45 ini Sudah seperti kitab suci saja Tidak bisa direvisi Tidak bisa diamandemen Nah Jadi 32 tahun Undang-Undang Dasar 45 itu Tidak dikutakatik Padahal Seperti yang Ditulis ya Dalam buku-buku sejarah Ini saya rasa Masiswa juga sudah dapat Materinya ya Di Mata kuliah Pancasila Dan keluarga negaraan Dalam salah satu Pidato kenegaraannya Presiden Soekarno Sebagai salah satu Penggagas Proklamasi Kemerdekaan Dan juga Penggagas Undang-Undang Dasar 45 Mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini Adalah Undang-Undang kilat Yang dibuat Tergesa-gesa Yang dibuat Terburu-buru Sehingga Banyak sekali Kekurangan-kekurangan Yang ada Di dalam Undang-Undang Dasar 45 Dan diharapkan Di masa yang akan datang MPR dan DPR Menyempurnakan Kembali Undang-Undang Dasar 45 Sesuai dengan Kemauan Rakyat Indonesia Ini bukan berarti Kalau Undang-Undang Dasar 45 Yang digagas Oleh Salah satunya Presiden Soekarno ini Tidak mewakili Tapi Dalam Apa namanya ya Dalam Bentuk Kenegaraan Mengatur negara Sebesar Indonesia Itu tidak cukup Hanya diatur Dengan 16 bab 37 pasal Dan 2 pasal Aturan tambahan Tidak cukup Indonesia Negara besar Nah Ada latar belakang Mengapa Undang-Undang Dasar 45 Ini dibuat secara Terburu-buru Dalam sejarah Undang-Undang Dasar 45 Ini dibuat Ketika Presiden Soekarno Masih Waktu itu masih Bung Karno Insinyur Soekarno Belum jadi Presiden Muhammad Hatta Undang-Undang Dasar 45 Undang-Undang Dasar 45 Ini di Umumkan oleh Presiden Soekarno Hanya satu hari Setelah Indonesia Merdeka Indonesia Merdeka 17 Agustus 45 18 Agustus 45 Insinyur Soekarno Presiden Soekarno Kemudian Mengumumkan bahwa Indonesia sudah punya Konstitusi Dasar Dan sangat disadari Bahwa Undang-Undang Dasar 45 Ini banyak Kekurangannya Segala sesuatu Yang dibuat secara Terburu-buru Pasti tidak sempurna Lalu kenapa Tidak menunggu Sempurna dulu Kenapa harus Terburu-buru Jangan lupa Bahwa Negara yang baru Lahir Memerlukan Pengakuan Dari negara lain Bahwa negara Yang baru Lahir Ini Ada Exist Kalau di hukum Internasional Newborn State Negara yang baru Lahir Negara yang baru Lahir ini Adalah negara Yang baru Merdeka Kenapa negara Yang baru Merdeka Butuh Pengakuan Karena negara Yang baru Merdeka ini Butuh Hubungan Internasional Dengan Negara lain Dalam bidang Apapun Terutama Dalam bidang Perdagangan Dalam hukum Internasional Diatur Bahwa Sebuah negara Itu tidak Bisa Melakukan Hubungan Internasional Terutama Perdagangan Internasional Dengan negara Yang belum Memberikan Pengakuan Kepada Negara tersebut Nah Jadi Indonesia pada saat itu Sangat butuh Pengakuan Dari dunia Internasional Dari negara-negara Bahwa Sudah lahir Sebuah negara Artinya Ada negara Yang baru Merdeka Bernama Indonesia Maka Langkah awal Indonesia Ketika Merdeka Adalah Mengajukan Permohonan Menjadi Negara Anggota PBB Harapannya Diterima Untuk Menjadi Negara Anggota PBB Itu Ada Syarat-syaratnya Syarat-syarat Konstitutif Pembentukan Negara Ini Sudah Dipelajari Di Mata Kuliah Keluarga Negaraan Saya Refresh Saja Ya Syaratnya Harus Punya Rakyat Nanti Rakyat kan Terbagi Menjadi Penduduk Tetap Penduduk Tidak Tetap Nah Itu kan Sudah dipelajari Di keluarga Negaraan Punya Penduduk Kemudian Punya Wilayah A Permanent A Permanent Population Punya Penduduk Yang Tetap Penduduk Tentu Berarti Warga Negara Kemudian Define Territory Wilayah Tertentu Jadi Indonesia Harus Klaim Wilayah Indonesia Itu Yang Mana Itu Yang Harus Diajukan Ke PBB Kemudian Yang Ketiga Pemerintah Harus Harus Punya Pemerintah Pemerintah Ini kan Yang Menjalankan Menjalankan Menyerenggarakan Roda Apa Namanya Ketatanegaraan Gitu ya Sangat Diperlukan Ini Indonesia Ini negara Yang baru Merdeka Udah siap Belum Mengatur Negaranya Sendiri Oh kami Sudah siap Buktinya Apa Apa Bentuk Pemerintahannya Indonesia Apa Sistem Hukumnya Bagaimana Menjalankan Pemilunya Negara-negara Butuh Diyakinkan Bahwa Indonesia Itu Sudah siap Untuk Merdeka Sudah siap Untuk Menjadi Bagian Dari Masyarakat Internasional Bahwa Indonesia Ini Ada Sebuah Negara Maka Syaratnya Yang selanjutnya Kan Punya Kedaulatan Kedaulatan Terbagi Menjadi Dua Kedaulatan Internal Dengan Kedaulatan External Kedaulatan Internal Artinya Kekuasaan Pemerintah Meliputi Seluruh Wilayah Negara Itu Artinya Tidak Ada Pemerintah Tandingan Kenapa Karena Yang Yang Punya Wendang Untuk Membuat Perjanjian Internasional Itu Pemerintah Tidak Ada Yang Lain Maka Pemerintah Tidak Boleh Ada Pemerintahan Tandingan Kenapa Karena Dia Berkaitan Dengan Kedaulatan Kedaulatan Eksternal Yaitu Wendang Negara Untuk Menjalin Hubungan Internasional Dengan Negara Lain Dan Dengan Subyek Hukum Internasional Yang Lain Mempelajari Hukum Internasional Nanti Di Semesar Tiga Inilah Kenapa Indonesia Buru-buru Terburu-buru Tergesa-gesa Membuat Konstitusi Dasar Karena Disitulah Kita Membuktikan Bahwa Kita Siap Untuk Menjalankan Roda Pemerintahan Yang Bernama Indonesia Tanpa Campur Tangan Negara Penjajah Tanpa Campur Tangan Dari Negara Lain Mempunyai Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Itu Arti Independence Arti Mandiri Arti Merdeka Makanya Kalau Negara-negara Pasti Punya Independence Day Hari Kemerdekaan Nah Itu Sejarahnya Kenapa Undang-Undang Dasar 45 Dibuat secara Terburu-buru Karena Disitulah Indonesia Menyatakan Dengan Tegas Kami sudah Punya Bentuk Pemerintahan Presidensian Kami sudah Ada Bentuk Negara Kesatuan Republik Negara Kesatuan Bentuknya Republik Kami Kami sudah Punya Parlemen Namanya DPR MPR DPR Kami sudah Mengatur Pemilu Tapi Pemilu Pertama 1955 Awal Pemerintahan Indonesia Kan Tidak Melalui Pemilu Nah Makanya Sebagian Negara Memberikan Pengakuan Kepada Indonesia Itu Baru Secara De facto De Yure Belum Nah Nanti Akan Kita Bahas Apa Pengakuan De facto Apa Pengakuan De Yure Kita Mau Bahas Reformasi Hukum Dulu Nah Jadi Di antara Para pakar Ini Mayoritas Pakar Hukum Indonesia Memilih Reformasi Hukum Di Indonesia Dimulai Tahun 1998 Sejak Indonesia Menandatangani Nota Kesepahaman Dengan IMF Letter Of Intent Nota Kesepahaman Disitulah Dimulai Reformasi Hukum Besar-besaran Tidak Ada Bagian Sendi Kehidupan Masyarakat Indonesia Yang Tidak Tersentuh Hukum Semuanya Pakai Undang-undang Nah Maka Beberapa Undang-undang Baru Lahir Di tahun 1998 Karena Paksaan IMF Dipaksa Kita Indonesia Ini Menandatangani Letter of Intent Itu Empat Kali Ini Masuk Riset saya Waktu S2 Jadi saya Waktu itu Risetnya Tentang Kontribusi IMF IMF International Monetary Fund Terhadap Kontribusi IMF International Monetary Fund Terhadap Perbaikan Perekonomian Indonesia Ditingjau Dari Sosio Perundang-undangan Nah Jadi Kenapa IMF Ini Hadir Di Indonesia Karena Indonesia Minta Bantuan Krisis Ekonomi 1998 Menyebabkan 16 Bank Dilikuidasi Atas Perintah IMF Jadi Kalau Diibaratkan Sebuah Tubuh Indonesia Ini Lagi Sakit Bagian Mana Yang Bentar Oh Ya Ada Yang Mau Masuk Ada Yang Belum Di Banyak Juga Selamat Datang Bagi Yang Baru Masuk Terima Kasih Sudah Diingatkan Nah Waktu itu Kantor IMF Itu Di Bank Indonesia Jadi Setelah Indonesia Nanti Browsing Di Internet Itu Michael Condemcius Direktur IMF Luar Biasa Bodi Languagenya Bahasa Tubuhnya Ketika Presiden Soeharto Itu Mendandatangani Letter of Intent Itu Artinya Kita Secara resmi Menjadi Debitur IMF Menjadi Kreditur Dan Di mana-mana Debitur Itu Pasti Nurut Nurut Apapun Syarat Yang Diberikan Oleh Kreditur Demikian Juga Menjadi Negara Debitur Indonesia Itu Betul-betul Patuh Pada Syarat-syarat Yang Diajukan Oleh IMF Kalau Tidak Patuh Dana Bantuan Tidak Akan Diterima Dan Kita Butuh Dana Bantuan Itu Yang Pertama Cadangan Devisa Kita Sudah Habis Yang Kedua Investor Investor Lari Kenapa Karena Ada Krisis Waktu itu Krisis Moneter Indonesia 1998 Dibarengi Oleh Tindak Kriminal Yang Dilakukan Oleh Pri Bumi Mereka Yang Mengaku Dirinya Sebagai Bumi Putra Terhadap Tionghoa Jadi Pada Waktu itu Kesenjangan Perekonomian Antara Pri Bumi Dengan Tionghoa Itu Sangat Tajam Sehingga Menyebabkan Kebencian Dari Bumi Putra Terhadap Tionghoa Kebencian Ini adalah Warisan Dari Belanda Ini Sudah Saya Jelaskan Berkali-kali Di kelas Sejak Saya Ngajar 2002 Tionghoa Ini Yang Sama Tuanya Dengan Bumi Putra Dengan Kita Mendiami Nusantara Indonesia Rakyat Indonesia Itu Sebelum Belanda Datang Kesini Melalui Kapal Dagang POC Itu Ada Tiga Ras Bumi Putra Tionghoa Arab Campur India Sedikit Sama Tuanya Dengan Bumi Putra Belanda Datang Kemudian Segera Belanda Membuat Tiga Tiga Ras Yang tadinya Tidak ada Apa-apa Dipisah Ada Dualisme Hukum Makanya Kalau Lihat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Itu ada Pembagian Golongan Penduduk Golongan Eropa Dan yang Sederajat Golongan Bumi Putra Golongan Tionghoa Dan Timur Asing Apa tujuan Dibedakan Ini Itu Kalau Di KUH Perdata Di Bergelek Wetbook Belanda Yang Asli Itu Tidak ada Pembagian Ini Tapi Kemudian Belanda Penjajah Indonesia Itu Sudah Jamak Terjadi Kalau Negara Penjajah Memperlakukan Sistem Hukumnya Memperlakukan Kitab Hukumnya Di Negara Yang Dia Jajah Maka Dibawalah BW Ke Indonesia Ditambahkan Di Situ Ada Golongan Penduduk Tujuannya Apa Supaya Bangsa Indonesia Terpecah Belah Kenapa Supaya Terpecah Belah Supaya Tidak Memikirkan Merdeka Bisa Dijajah Terus Tercerai Berai Terus Dan Ini Berhasil Sampai Sekarang Puncak Puncaknya Tahun 1998 Berapa Banyak Orang Indonesia Yang merasa Dirinya Bumi Putra Gitu ya Ini nanti Kalau habis Waktunya Ini sudah ada Peringatan Kita lanjut Lagi ya Nah Sorry Ada yang baru Masuk Baik Nah Coba Perhatikan Sekeliling Kita Atau Atau Mungkin Bahkan Kita Sendiri Kalau Saya Enggak Karena Saya Sudah Tahu Sejarah Perkembangan Hukum Indonesia Tapi Saya Sering Lihat Jangan Jangan main Sama Anak Itu Orang Cina Padahal Orang Itu Bahasa Cina Aja Enggak Bisa Kalau Kita Pergi Ke Daerah Jawa Jawa Timur Jawa Tengah Itu Orang-orang Tionghoanya Enggak Bisa Bahasa Tionghoa Dia Bisanya Bahasa Jawa Sedikit Bisa Bahasa Indonesia Artinya Apa Dia Mendiami Daerah Itu Sama Tuanya Dengan Bumi Putra Dengan Pribumi Belanda Sengaja Memecah Belah Makanya Diakui Oleh Masyarakat Internasional Bahwa Politik David Et Emperor Dari Belanda Itu Adalah Politik Adudomba Yang Paling Berhasil Sampai Sekarang Kita Masih Seperti Itu Paling Enggak Sebagian Besar Kalau Saya Belah Ketika 1998 Ini Meledak Masih Ada Jejak Sejarahnya Di internet Masih Bisa Dicari Beritanya Bagaimana Wanita-wanita Tionghoa Itu Mengalami Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Mengaku Dirinya Bumi Putra Orang-orang Islam Bagaimana Orang-orang Bumi Putra Yang Tidak Yang Sudah Tidak Inlander Lagi Jiwa Inlandernya Sudah Ilang Inlander Itu Jiwa Orang Yang Terjajah Warisan Belanda Yang Menganggap Saudara Tionghoanya Walaupun Berbeda Agama Beda Warna Kulit Dia Tetap Melindungi Ditaruh Sejadah Di Pager Pager Tetangganya Yang Tionghoa Itu Mencekam Waktu 1998 Itu Saya Waktu itu Di Jogja Jadi Mahasiswa Ya Di Fakultas Sukum UI Ikut Juga Demo Dipimpin Sama Sultan Sultan Yang Sultan Sekarang Jadi Gubernur Itu Dipimpin Sama Sultan Karena Gasermata Juga Itu Sebelum Itu Masih Jaman Muda Mas Sebelum Saya Tahu Bahwa Demo Itu Adalah Ajaran Yahudi Demo Itu Ajaran Yahudi Bukan Ajaran Islam Rasulullah Sudah Mengajarkan Pada Kita Kalau Kita Merasa Dizolimi Oleh Pemimpin Jalannya Bukan Demo Tapi Berbicara Face To Face Tidak Bisa Bicara Face To Face Dengan Wakil Rakyat Wakil Rakyatnya Tidak Menyuarakan Apa Yang Di Maui Oleh Rakyat Ya Sudah Berarti Kita Mengamalkan Al-Baqarah 123 Jadikan Sholat Dan Sabar Sebagai Penolongmu Udah Ada Sebuah Aturannya Itu Japan Jahiliah Demo Berhari-hari Ya Sudahlah Kemudian Untuk Mendapatkan Dana Bantuan Dari IMF IMF Mengirim Tim Riset Dulu Kesini Kalau Kita Jadi Kreditur Contoh Aja Bank Kalau Kita Jadi Kreditur Ada Orang Mau Pinjem Uang Bank Kan Juga Gitu Kalau Nasabah Mau Pinjem Uang Dia Kan Akan Meneliti Dulu Track And Record Dari Calon Debitur Kalau Di Bank Kan Ada The Five Principles Of Five C's Ada Lima C Yang Diteliti Oleh Bank Yang Pertama Kan Karakter Karakter Capital Apa Lagi Kolateral Capacity And Condition Of Economic Ada Lima Lima Prinsip Undang-Undang Perbankan Untuk Menjadi Parameter Bank Dalam Memberikan Pinjaman Sama IMF Ini Kan Juga Kreditur Ya Dia Riset Dulu Mampu Nggak Indonesia Bayar Ini Hutang Saya Riset Sampai Ke BI Waktu Itu Ke Gedung BI Kan Selama Indonesia Berhutang Sama IMF Itu IMF Kan Mendirikan Kantor Di Indonesia Itu Di Gedung BI Saya Wancara Di Sana Jadi Tim Riset IMF Datang Indonesia Orang Yang In Charge Untuk Pemancara Itu Bilang Gini Negara Anda Itu Punya Dua Faktor Penyebab Krisis Monetar Yang Pertama Faktor Eksternal Yang Kedua Faktor Internal Faktor Eksternal Negara Anda Tidak Bisa Berkelit Semua Negara Kena Gitu Semua Negara Kena Tapi Negara Anda Menjadi Parah Kenapa Karena Faktor Internal Internal Bilang Kenapa Malaysia Sama-sama Negara Melayu Kok Tidak Sampai Minta Bantuan IMF Dia Bisa Pulih Sendiri Perekonomianya Tanpa Harus Berhutang Beda Katanya Negara Anda Itu Faktor Internal Betul Betul Parah Apa Faktor Internal 80% Itu Korupsi Jadi Penyumbang Terbesar Krisis Monetar 1998 Berdasarkan Hasil Riset Tim IMF Adalah Korupsi Budaya Korupsi Di Negara Anda Sudah Sangat Akut Inilah Penyebab Utama Anda Tidak Bisa Bertahan Seperti Malaysia Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Ini Luar Biasa Jadi 32 Tahun Itu Praktek Korupsi Menggerogoti Indonesia Puncaknya 1998 Indonesia Collapse Yang 20% Nya Lagi Out Of Corruption Di Luar Korupsi Undang Undang Perbankan Anda Lemah Undang Undang Bank Indonesia Anda Kacau Anda Tidak Punya Undang Undang Kepailitan Tidak Punya Undang Undang Perlindungan Konsumen Undang Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Anda Tidak Punya Anda Tidak Punya Undang Undang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar Banyak Banglet Yang Kita Tidak Punya Satu Satu Dia Bahas Itu Ada Di Tesis Saya Semua Jadi Jadi Sebagai Orang Indonesia Saya Merasa Indonesia Ini negara Merdeka Tapi Kok kita Diatur Atur Sama Lembaga Keuangan Asing Intervensi Tapi Kalau Tidak Intervensi Tidak Sembuh Sembuh Jadi Apa Yang IMF Apakah Itu Bentuk Kebaikan Hati IMF Enggak Juga IMF Ini Kreditur Ini Kita Bikin Itu Lagi Akun Baru Lagi Sampai Ketemu Di Akun Yang Baru Saya Stop Dulu Ya Oke Sampai